Bagaimana preferensinya? Kami di CSIS melakukan beberapa simulasi. Ada simulasi 14 nama, kemudian simulasi 7 nama, simulasi 3 nama, dan simulasi 2 nama. Ketika kita melakukan simulasi 14 nama, urutannya itu memang posisinya itu Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kemudian kita kerucutkan ke 7 nama. Situasinya nggak berubah. Tetapi yang pertama itu Pak Ganjar, disusul Pak Prabowo, disusul Pak Anies. Di simulasi 7 nama. Tapi kan preferensi kita nggak mungkin 7 nama. Maksudnya nggak mungkin ada 7 pasang yang akan maju. Paling mungkin itu terjadi 3 atau 4 pasang. Makanya kami menguji 3 nama. Nah pertanyaannya adalah kenapa 3 nama ini yang diuji? Kenapa secara politik elektoral, hanya 3 nama ini yang mencapai suara di atas 15 persen. Jadi calon-calon lain itu masih di bawah 10 persen. Yang kedua, situasi politik di internal partai, polisi. Juga yang mengerucut ini hanya 3 nama ini. Nah makanya kemudian kita menguji 3 nama. Ketika kita uji 3 nama, Mas Alfa itu terjadi perubahan. Perubahannya itu adalah kalau di 14 sama 7 nama itu urutannya itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Di 3 nama berubah. Pak Ganjar nomor pertama, Pak Anies nomor 2, urutan kedua. Dan Pak Prabowo urutan terakhir, urutan ketiga. Terima kasih telah menonton!